Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang berbahagia pada kesempatan kali ini nanti kita akan masuk pada sisi berikutnya yaitu tentang back office ya pada kesempatan yang lalu teman-teman sudah belajar mengenai customer service dan juga teller alias front office ya pada kesempatan kali nanti teman-teman akan mempelajari tentang back office nah di back office ini nanti teman-teman akan ada beberapa user salah satunya nanti ada user yang namanya user khusus back office yang biasanya itu menangani laporan keuangan dari sebuah perusahaan atau mungkin disini dalam artian adalah diperbankan di BRI syariah nah pada kesempatan kali ini kita akan coba masuk ke menu back office terlebih dahulu nanti akan kita lanjutkan dengan menu pembiayaan oke kita akan coba dulu kita akan masuk pada menu back office oke teman-teman jangan lupa teman-teman akan masuk ke url yang telah tersedia ya nah disini teman-teman kita akan coba masuk sebagai BO dari 6A dengan passwordnya 1 nah teman-teman disini perlu perhatikan juga bahwa ini ada beberapa menu ya disini ada menu terkait dengan rekening terus juga ada transaksi lainnya di transaksi lainnya ada pindah buku umum nah disini ada yang dimaksud dengan debit dan juga kredit dan disini teman-teman harus pastikan bahwasannya kalau debit di posisi BO berarti adalah bertambah berbeda dengan yang sebelumnya kalau sebelumnya kan kalau sebagai nasabah debit itu berkurang tapi kalau disini karena dalam penyusun laporan keuangan maka debit adalah bertambah nah disini kita asumsikan teman-teman sudah memiliki rekeningnya itu rekening dari kas-kasanah nah untuk selanjutnya disini akan terjadi pemindah bukuan ya teman-teman ya jadi yang akan di debit adalah kas-kasanah bahwasannya bank mendapatkan pendapatan bagi hasil muda roba sehingga nanti yang akan bertambah adalah kas-kasanahnya sehingga yang di kredit adalah kas-kasanah dalam hal ini kita masukkan aja nomor rekening debitnya adalah kas-kasanah berikutnya kreditnya adalah pendapatan bagi hasil kita masukkan nominalnya jangan lupa teman-teman kemudian masukkan keterangannya pendapatan bagi hasil ya nah teman-teman nanti jangan lupa pastikan angkanya sudah benar kalau ingin cross check itu ada di bawah angka itu ada bisa di klik dulu sampai tulisannya tertulis 98.540.000 rupiah gitu ya nah teman-teman pastikan sudah benar lalu kemudian bisa kita proses ya teman-teman ya ingat sekali lagi debit dan kreditnya jangan sampai salah baru kita proses terlebih dahulu nah pasti beberapa kali teman-teman selalu menjumpai dengan otorisasi dari supervisor sehingga langsung kita masuk ke menu supervisor ke 6A ya karena tadi kita masuknya BO6A nah kita masukkan passwordnya nah kemudian kita langsung coba kemudian cari tadi kan masuk ke dalam transaksi lainnya teman-teman nah setelah yang kemarin menu-menunya yang di atas ya ini otorisasi pindah buku umum nah tinggal kita otorisasi pastikan debit dan juga kreditnya itu sudah benar nominalnya juga ya nah bisa kemudian kita otorisasi sekali lagi kami ingatkan bahwasannya kalau debit berarti bertambah jadi kas mana yang bertambah kalau kredit berarti berkurang ya kita otorisasi saja disitu berarti otorisasi sudah berlangsung sehingga kita bisa lock out kemudian kita bisa masuk kembali ke back office tadi format yang pertama adalah kita dapat pendapatan bagi hasil sehingga kas-kasanah cabang itu memperoleh dana dari pendapatan bagi hasil sehingga yang di debit adalah transaksi kas-kasanah ya oke kita akan coba lanjut lagi ke transaksi berikutnya transaksi pindah buku umum teman-teman ya sekarang kita akan ada kasus case yang kedua kita coba masukkan terlebih dahulu sekali lagi kami ingatkan debit berarti bertambah sedangkan kredit berarti berkurang nah jangan lupa kita sudah siapkan terlebih dahulu akun-akun rekening yang akan kita masukkan oke nah katakanlah disini sebuah perbankan dia akan melakukan beban iklan atau promosi yang teman-teman mungkin bisa lihat ya promosi dari perbankan ya berarti kan sebuah perbankan katakanlah bank A itu dia akan melakukan promosi sehingga dia harus mengeluarkan uang namanya mengeluarkan berarti otomatis kan si kas-kasanahnya tadi harus mengeluarkan uang untuk apa untuk membayar beban iklan sehingga kalau ada beban iklan yang dikeluarkan jadi teman-teman meletakkan rekening beban iklannya itu pada posisi debit karena dia akan ditambahkan untuk membayar nah sedangkan kas-kasanah kan uangnya ditarik tuh nah karena ditarik dia posisinya ada di kredit pastikan angkanya sudah benar ya kita kemudian akan bisa otorisasi pastikan semua data sudah benar ya teman-teman ya nah kita log out kita masuk ke supervisor oke nah pastikan tadi angka yang teman-teman masukkan sudah benar sekali lagi kalau ragu-ragu jangan langsung di enter karena kalau langsung ke enter berarti transaksi langsung ter langsung ke submit ya meskipun nanti ada otorisasi terlebih dahulu ya kita masuk lagi ke otorisasi di supervisor pastikan datanya sudah benar dan kemudian bisa kita otorisasi sekali lagi kami ingatkan kalau debit berarti bertambah kalau kredit berarti berkurang itu ya teman-teman ya oke nah teman-teman cek lagi pastikan datanya sudah benar bahwasannya yang di debit adalah beban iklan atau promosi dari banknya tadi itu ya teman-teman ya bisa dilihat di inquiry bahwasannya beban iklan sudah masuk ya disitu sudah masuk transaksi-transaksi yang sudah kita laksanakan jadi teman-teman bisa juga klik detailnya sehingga kita tahu tentang yang transaksi terakhir nih katakanlah nih ya ada beban promosi nah ini juga teman-teman bisa lihat lagi jangan lupa nanti juga teman-teman bisa ngelihat transaksi-transaksi yang lain oke misal transaksi yang sebelumnya pendapatan bagi hasil nah angkanya itu sudah benar atau belum yang di debit jangan lupa karena pendapatan berarti kan kas-kasanah ya yang bertambah oke nah disini teman-teman ada juga laporan laba rugi nah disini kita bisa juga ngelihat nih dari katakanlah disini ada PBS 4A nih nah bisa juga kita lihat nah disini banyak banget akun-akun laba rugi yang bisa teman-teman lihat nah perlu teman-teman ketahui ini bisa jadi kalau misalnya nanti transaksinya full ya jadi kita close dulu kita lock out kita akan coba kembali masuk ke BO6A disini dengan password 1 tentunya kita akan coba masukkan kembali disini ada beberapa akun yang harus teman-teman ketahui ada akun disini ada akun neraca disini ada juga daftar akun laba rugi nah disini teman-teman tadi bisa mendapatkan nomor-nomor rekeningnya ya nah tadi ada kas-kasanah, ada pendapatan, ada beban ikan dan sebagainya ada di menu daftar akun laba rugi nah kita cek halaman keduanya juga bisa nah disini ada beban ya bagi hasil nah disitu teman-teman juga bisa lihat dan kemudian bisa kita lock out aja oke baik teman-teman pada kesempatan kali ini mungkin BO sedikit simple ya jadi teman-teman hanya berfokus yang penting memperhatikan bahwasannya kalau debit kalau di akun usernya BO ini adalah bertambah kalau misalnya kredit berarti berkurang itu ya teman-teman ya jadi sekali lagi kami tekankan ini berbeda dengan yang sebelumnya kalau di teller itu kan yang di debit berarti berkurang tapi kalau misalnya yang di kredit malah bertambah oh baik teman-teman semuanya kita tadi udah masuk ke back office ya untuk selanjutnya kita akan coba langsung masuk ke menu berikutnya yaitu administrasi pembiayaan tapi sebelum itu semuanya kita ini akan coba simulasikan overview dari awal yang kita pembukaan CIF terlebih dahulu jadi supaya semuanya nyambung ya mulai dari customer masuk ke bank ingin mengajukan pembiayaan karena kita akan coba masuk ke menu administrasi pembiayaan yang ada beberapa menu user di dalamnya oke kita akan coba masuk ya oke yang pertama teman-teman kita akan anggap ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dia masuk ke bank kemudian dia pasti akan mengisi semua formulir ya seperti yang di awal tadi di CS dia akan mengisi banyak formulir tentunya terkait dengan pembukaan rekeningnya nah pada kesempatan kali ini kita sambil mengingat-ingat aja kemarin di pertunan pertama kita sudah membahas tentang bagaimana seorang CS penginputan CIF gitu ya teman-teman ya pada kesempatan kali ini kita akan coba masukkan lagi menu KTP dan lain sebagainya di bawah untuk kali ini sambil mengisi penginputan saya akan mengulang lagi overview teman-teman jangan lupa bahwasannya CIF ini itu satu nasabah hanya memiliki satu dan terkait rekening satu nasabah bisa memiliki beberapa rekening dengan satu CIF saya ulangi sekali lagi ya bahwasannya nasabah hanya memiliki satu CIF namun jika ingin memiliki beberapa rekening itu bisa nah pada kesempatan kali ini kita akan coba anggap ada nasabah baru datang ke sebuah bank ingin mengajukan pembiayaan sehingga dia akan otomatis menginput lagi pengisian formulir segalanya yang sudah dipersiapkan untuk pengajuan pembiayaan pada kesempatan kali ini nah pada kesempatan kali ini kita coba masukkan semua datanya teman-teman tentunya ini hanya overview lagi teman-teman tinggal penginputan dari nama, tempat tanggal lahir, ibu kandung, kemudian status perkawinan, keluarga negaraan terus juga nanti teman-teman bisa mengisikan alamat lengkap jenengan terus juga terkait dengan pendapatan gitu ya semuanya perlu diisi yang dengan tanda bintang kalau nggak ada bintang nggak diisi, nggak apa-apa oke kita langsung masuk lagi jangan lupa otomatis disuruh untuk membuat rekening kita copy CIF-nya dulu nah kita masukkan tadi sudah ya kita ingat-ingat yang kemarin katakanlah kita bikin tabungan faedah wadiah dengan tujuan untuk pembiayaan atau pinjaman itu ya teman-teman ya katakanlah kita ada zakat 2,5% jangan lupa pasti dan pasti kita butuh otorisasi dari supervisor kita akan langsung masuk ke supervisor teman-teman sambil overview sedikit ya nah teman-teman pasti beberapa kali waktu masuk ke bank waktu katakanlah membuat rekening pasti kan ada sesi di mana si CS kadang-kadang masuk ke dalam ruangan nah sebenarnya itu menemui supervisor untuk di otorisasi teman-teman nah katakanlah ini kita otorisasi nih nah tinggal di otorisasi berarti data nasabah nomor rekening ini itu sudah jadi jadi si nasabah sudah memiliki nomor rekening nah setelah di otorisasi nah kita ini akan coba melakukan transaksi di teller karena kan di teller itu tentunya si nasabah tadi harus memiliki ini ya dana terlebih dahulu nah tapi sebelum ke teller itu kita ke supervisor dulu karena apa tellernya katakanlah kita mulai overview lagi belum dibuka kita mulai dengan teller baru buka itu ya teman-teman ya ini anggap teller belum buka jadi kita mulai dengan membuka tellernya terlebih dahulu oke pastikan statusnya sudah open jika masih close seperti yang di layar berarti kita harus bikin statusnya menjadi buka oke teman-teman nah kita next dulu sorry nah teman-teman pastikan bahwa status dari teller sudah open atau buka kalau tertulis status yang masih close berarti dia belum bisa digunakan itu ya teman-teman ya jadi kita harus memastikan dulu status dari teller sudah open jika sudah open baru teller bisa untuk bertransaksi nah kita masuk ke teller dulu nah disini kasusnya kita pakai teller 6A kita minta seperti kemarin ya pertemuan teller kita minta saldo awal hari dulu kemudian kita create katakanlah 15 juta jangan lupa pasti butuh otorisasi dari supervisor nah kita lock out kemudian kita masuk ke supervisor nah perlu teman-teman ketahui biasanya kan kalau teman-teman mungkin sudah magang dan lain sebagainya ya atau kelak akan magang biasanya nanti teman-teman akan memperhatikan bahwa biasanya di awal hari biasanya ada kumpul dulu nah disitu kan ada sesi dimana si teller nanti akan meminta izin minta dana untuk kas awal harinya itu nanti akan teman-teman jumpai nanti ketika teman-teman sudah VPL ya nah teman-teman kita akan coba masuk ke teller 6A tadi sudah diotorisasi dari supervisor kita akan coba langsung masuk ke store tunai jadi katakanlah kita sudah pegang rekening pembukaan yang pertama tadi kita kan sudah buka nih CIF nya nah kita perlu memasukkan nomor rekening nah kesulitan di menu teller itu juga bisa teman-teman akses melalui CS nah jadi kita masuk ke teller dulu aja kita inquiry sudah kita catat ternyata di rekening koran kita kita masih kosong ya jadi kita perlu masukkan dulu dananya masukkan nah katakanlah nominalnya kita isi dulu berapa nih katakanlah 50 juta rupiah jadi ini memang pure si nasabah itu pengen mengajukan pembiayaan tentunya saldo 50 juta rupiah ini dengan asumsi bahwa dia itu adalah kebutuhan untuk DP rumahnya nanti katakanlah kalau pembiayanya rumah ya teman-teman ya ya karena memang limitasi dari teller jadi memang harus otorisasi telus jadi kita akan masuk ke otorisasi transaksi teller karena 50 juta ya nah kita otorisasi setelah kita otorisasi kita juga bisa cetak buktinya nah nanti akan terlihat sudah masuk atau belum nih saldo 50 juta nya kayak gitu teman-teman ya nah disini kalau saldonya sudah masuk berarti saat ini rekening dengan tujuan pinjaman atau pembiayaan sudah jadi jadi tahap berikutnya adalah kita masuk ke administrasi pembiayaan nah disinilah kita akan memulai user dari back office yang berikutnya yaitu administrasi pembiayaan teman-teman sudah pegang chief katakanlah kalau lupa chiefnya yang mana nih kita tinggal klik inquiry chiefnya kita cari setelah ketemu kita copy gitu ya teman-teman ya langsung kita pastikan aja untuk melakukan apa? untuk melakukan pembukaan jaminan jadi gini untuk melakukan pembiayaan tentunya diperlukan sebuah jaminan karena gak mungkin dong kalau teman-teman minjem itu tanpa jaminan tapi ada ketentuan dua syarat ya teman-teman yang pertama kalau jaminannya teman-teman itu pinjamannya kurang dari 25 juta itu tidak perlu ada jaminan tapi kalau lebih dari 25 perlu ada jaminan pada kesempatan kali ini katakanlah kita nanti akan melakukan pembiayaan yang lebih dari 25 juta sehingga kita katakanlah menggunakan jaminan fixed asset semuanya dengan tanah yang digunakan untuk tempat tinggal ya kita inputkan aja katakanlah nanti teman-teman sudah ada pendataan terkait dengan nilai taksasi nilai pasar wajarnya likuidasinya berapa terus dan anggunan dan juga dari BI gimana JOPnya juga jangan lupa ya teman-teman ya nah pastinya perlu operasial nah operasial apa sih jadi ada seperti jaminan itu akan dinilai nih kira-kira berapa nominannya gitu ya teman-teman ya nah pastikan disini katakanlah kita input aja jaminannya adalah sekitar 800 juta ya kalau misalnya ditaksasi oleh bank nah tapi NGOP biasanya lebih bawah nah tapi ini akan teman-teman dapatkan materinya tentunya juga di perkuliahan ya teman-teman terkait dengan bagaimana NGOP dan lain sebagainya nah pada kesempatan kayak ini kita akan menginput data yang telah tersedia aja nah alamatnya sudah ada ada penilainya sudah pernah dinilai oleh independen kemudian kita proses ya pastikan data sudah benar selanjutnya kita bisa langsung masuk untuk otorisasi dari supervisor ya teman-teman ya nah untuk selanjutnya ini teman-teman pastikan tadi kan kita jaminan ya karena jaminan otomatis kan kita akan coba klik jaminan dan otorisasi pembiayaan jaminan nah sebelum mau otorisasi pastikan data sudah benar kalau data memang sudah benar sesuai inputan kita yang tadi pastikan sudah benar semua angka-angkanya terus kita otorisasi nah ketika sudah di otorisasi otomatis nih si nasabah tadi yang ngajukan tadi sudah memiliki jaminan dengan tanda kutip sudah dilakukan peninjauannya terkait dengan jaminannya nah berikutnya adalah kita kasih fasilitas terus berapa sih fasilitasnya dengan nilai jaminan yang sudah difasilitasi dari bank tadi nah katakanlah teman-teman nanti menemukan nih wah lupa chiefnya nih nah katakanlah masukin query tapi berikutnya teman-teman tinggal masukkan aja nah nanti ada fasilitasnya katakanlah 800 juta tapi kita proses 600 juta aja karena apa? 8 karena biasanya nilai fasilitasnya lebih kurang dari jaminannya itu ya teman-teman ya nah disini perlu otorisasi lagi jangan lupa kita harus otorisasi dari supervisor karena emang ini juga uang besar ya teman-teman ya nah nanti kita masuk lagi ke administrasinya dulu sorry nah disini kita pastikan dulu nih kalau misalnya salah itu harus dibenerin dulu nah kalau misalnya ada udah bener semua pastikan udah bener tinggal ke supervisor aja nah supervisornya ini kita cek lagi ke tadi karena kita udah tentang fasilitas jadi kita masuk ke fasilitas ya teman-teman ya nah fasilitas ini nanti teman-teman tentu perlu mengotorisasi dari supervisor karena kan ini terkait dengan keuangan ya nah disini nanti akan diotorisasi ketika emang sudah diotorisasi berarti saat ini nasabah sudah memiliki fasilitas pembiayaan sebesar 600 juta rupiah dari total jaminan rumah tadi sebesar 800 juta yang hanya bisa difasilitasi sebesar 600 juta rupiah kemudian kita masuk ke administrasi pembiayaan teman-teman ya nah karena kita sudah nih jaminannya udah ada fasilitasnya dikasih udah 600 juta berikutnya apa sih? berarti kita tinggal masukkan lagi CIF ya jangan lupa sorry di pembiayaan merubah di pembiayaan merubah nah kita masukkan CIF kita kemudian kita cari datanya secara otomatis data teman-teman sudah masuk disitu nah ketika udah masuk teman-teman tinggal menginput aja data-data yang belum nah katakanlah disini nanti dengan pembiayaan mobil katakanlah disini kita tuliskan aja mungkin mobil brio yang RS ya yang mungkin nilainya sekitar 250an ya disini ada pilihan metodenya mau anuitas atau mau yang flat tapi katakanlah kita pakainya anuitas itu ya teman-teman ya anuitas seperti yang teman-teman ketahui anuitas kan biasanya margin bank lebih besar di awal lebih dahulu nanti akan turun ke bawah nah pokok dari nasabah akan tambah banyak ketika semakin panjang ke belakang katakanlah ini kita tenornya tenornya mau kisah isi berapa nih nah tenornya katakanlah kita isi 5 tahun 5 tahun berarti berapa 5 x 12 berarti 60 nah terus margin ratenya berapa kita isikan tentunya data-data tersebut sudah tersedia di masing-masing bank ya teman-teman ya ini kita simulasikan aja dengan data yang sudah tersedia kita tinggal penginputan aja nah disini katakanlah uang mukanya 5% secara otomatis angkanya akan jadi jadi semuanya teman-teman jadi teman-teman gak usah khawatir gitu ya teman-teman ya nomor rekeningnya oh iya jangan lupa untuk nomor rekening pembayarannya jadi kan teman-teman harus bayar nih tadi kan teman-teman udah buka rekening di awal nah jadi rekening tersebut kemudian akan digunakan di inputan rekening pembiayaannya nah di rekening pencairannya juga katakanlah kita buat sama aja sekalian AO itu adalah marketing jadi katakanlah yang dapetin marketing siapa gitu ya teman-teman ya itu akan jadi poin tambah untuk si marketing kalau dia berhasil dapet pembiayaan jadi AO itu menandakan seorang marketing katakanlah kita ada juga biayanya ya biaya asuransi jiwa diisi kemudian kita proses aja nah disini detail pembiayaannya sudah jadi bisa teman-teman lihat di simak masing-masing layar ya disini terlihat bahwasannya memang data sudah sesuai dengan inputan kita tadi perlu otorisasi juga dari supervisor nah berarti kita akan masuk kembali ke supervisor teman-teman ya kita gak bosan-bosan untuk jadi supervisor karena kita jadi akun tunggal ya nah disini yang perlu ditekankan adalah jadi supervisor disini berarti haknya sangat luas jadi teman-teman harus memiliki sikap yang tentunya harus profesional ya kita akan otorisasi terus soalnya nah berarti sempatannya kali ini kita akan otorisasi dari pembiayaan yang diajukan tadi nah kita lihat datanya lagi dari supervisor pasti akan melihat dulu dia tanya kira-kira gimana nih udah pas atau belum nah kita lihat schedule-nya oh ini adalah schedule-nya nih nah kira-kira flat atau gimana semuanya terlihat saldo margin dan sebagainya sampai total terakhir 0 itu ya teman-teman ya sampai ke 5 tahun pembiayaan dan sudah benar tinggal kita otorisasi aja nah disini ada juga SP3 nah surat persetujuan pembiayaannya ini yang biasanya akan dikirim ke nasabah sebagai bukti bahwa dia sudah disetujui pembiayaannya nah disitu akan terlihat berapa angsuran teman-teman berapa marginnya bank bahkan sampai detail ke bawah berapa nominal yang dibayarkan tiap bulannya katakanlah teman-teman mau melunasi di tengah itu bisa jadi teman-teman bisa tinggal digaris ke bawah berapa sisa puyutangnya bisa dilihat disana jadi gak usah takut gak usah bingung dan gak usah tanya ke bank biasanya akan dikasih sama bank di SP3 berapa sisa puyutang yang dimiliki jadi kalau teman-teman punya cukup uang tinggal bayar aja sesuai dengan keterangan yang ada di SP3 itu ya teman-teman ya nah setelah kita dapet SP3 biasanya dikirimkan ke nasabah biasanya tinggal udah posisi tinggal tekan kontrak ya teman-teman ya nanti tinggal menunggu kapan tekan kontraknya itu kalau kasus realnya ya nah disini kita akan masuk lagi kebeda user teman-teman usernya adalah operasional pembiayaan terkait dengan pencairan pembiayaan merobahnya nah disini pastinya perlu uang muka tadi kan kita udah nabung 50 juta ya kan teman-teman ya kita masukkan nomor pembiayaannya kita copy dulu pastikan sudah sesuai kita masukkan nomor pembiayaannya kemudian kita cari nomor pembiayaan ada di SP3 ya harus diingat-ingat nah disini teman-teman pastikan datanya sudah benar biayanya tadi ingat kita adalah sekitar biaya asuransi jiwa juga kita masukkan itu ya teman-teman ya nah perlu otorisasi jadi kan teman-teman waktu pembiayaan juga menuliskan berapa nominal dari uang mukanya jadi pasti angkanya sesuai dengan yang itu jadi karena otorisasi kita perlu otorisasi dari supervisor nah teman-teman yang perlu diketahui bahwasannya memang untuk uang muka itu biasanya sudah ada ketentuan ya generasi milenial bahkan untuk pembiayaan rumah bisa sampai 0% bisa juga sekarang 5% bahkan 10% jadi ya teman-teman ya yang pasti 0% kalian sudah bisa melakukan pembiayaan tapi dengan terkutip sesuai kemampuan nah kita otorisasi dulu dari pencaya apa pembayaran pembiayaan uang mukanya jadi uang mukanya tadi perlu kita otorisasi nah kita otorisasi dulu kita lihat datanya kalau sudah benar otomatis bisa langsung kita otorisasi gitu ya teman-teman ya nah kami ingatkan sekali lagi jadi memang terkait dengan uang muka ini pemerintah sekarang sangat mendukung untuk teman-teman generasi milenial bahkan juga untuk memiliki sebuah rumah jadi teman-teman juga punya kesempatan katakanlah ketika lulus itu bahkan dengan DP 0% itu sudah ada juga nah disini teman-teman kita akan coba masuk kembali ke menu OPR ya nah OPR apa sih operasional pembiayannya tadi selain menyangkut tentang pembiayaan uang muka dia juga yang mengurusin terkait dengan pencairan dananya nah jadi kita saat ini karena sudah di ACC di admin tadi ya habis itu dia juga sudah bayar uang muka nah yang berikutnya kita akan melakukan pencairan pembiayaannya nah jangan lupa di SP3 ya SP3 ada nomor pembiayaan kita copy kita masukkan lagi nah kemudian setelah kita copy kita ini tinggal kita cari lagi secara otomatis dia akan masuk disana nah kalau disini kita cuma klik aja otomatis uangnya langsung masuk ke rekening yang tadi kita isikan di awal gitu ya teman-teman ya nah tentunya perlu otorisasi dari supervisor pastikan semua data sudah benar itu ya teman-teman ya harus dicek nah yang perlu kalian garis bawahi semua tentu perlu otorisasi jadi kami akan sekali lagi ketika katakanlah teman-teman nanti menjadi supervisor diharapkan menjadi supervisor yang tentunya menjaga integritas ya teman-teman ya nah kita bisa lock out kemudian kita bisa masuk kembali ke menu berikutnya ya teman-teman ya nah menu berikutnya apa sih nah kita akan coba ke supervisor dulu ya nah nanti kita masukkan seperti biasa passwordnya kita login nah kami ingatkan sekali lagi bahwasannya dalam penginputan ini pastikan semua data yang diisi harap diteliti terlebih dahulu itu ya teman-teman ya nah ketika sudah diotorisasi berarti secara otomatis uang itu akan ditransfer ke rekening nasabah pembiayaan nah itu ya teman-teman ya nah disini sudah diotorisasi pembiayaannya berarti saat ini rekening nasabah sudah bertambah sesuai dengan nominal yang ditentukan tadi berapa 250 juta rupiah tentunya uangnya tadi waktu nabung pertama kali kan 50 juta ya gak nah karena 50 juta berarti secara otomatis tadi kan kita gunakan untuk membayar DP dan juga asuransi jiwa jadi otomatis kemungkinan angkanya tidak lengkap 50 juta lagi jadi kita cek langsung melalui teller kira-kira berapa sih sekarang saldonya nah kita cek dulu nih lewat mana lewat rekening koran nah di rekening koran nanti tinggal dimasukkan lagi nomor rekening yang awal yang kita buka tadi kemudian terlihatlah disana transaksi yang dimiliki oleh si nasabah tinggal kita cetak aja nah disini terlihat bahwa memang sudah ada pencairan pembiayaan di akhir sekitar 250 juta dan teman-teman lihat di kredit di kreditnya sudah ada tuh 250 juta yang di debit debitnya apa sih itu debit tentang uang muka dan juga asuransi jiwa itu ya teman-teman ya jadi saldonya yang terakhir bisa teman-teman lihat di layar masing-masing nah jadi teman-teman bahwasannya prosedurnya ini kita overview dari awal CIF sampai akhir pencairan ya jadi teman-teman disini bisa melihat dari awal saldonya 0 kemudian nabung 50 juta untuk DP ya kan buat jaga-jaga ya meskipun gak semuanya diambil nah teman-teman mungkin sedikit tambahan nah jadi nanti teman-teman yang pertama kalau memposisikan diri katakanlah melakukan pembiayaan pastikan data dan berkas yang teman-teman sampaikan sudah sesuai itu ya teman-teman ya nah disini kita tinggal lock out tellernya aja overview-nya mungkin cukup singkat aja saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya semoga dimudahkan studinya dimudahkan dilancarkan segalanya dan sehat selalu saya sekali lagi mohon maaf minta ampun minta rido jika dalam penyampaian kurang berkenan di hati teman-teman sekalian sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati